Hari ini saudara, saya membahas tentang kedewasaan, dewasa. Kita harus menjadi seseorang yang berintegritas. Orang yang berintegritas itu gampang sih sebenarnya saudara. Apa sih? Luar dalam, sama. Casingnya sama, dalamnya itu sama. Di depan ya begini, di belakangnya begitu. Betul saudara? Hari ini, ngomong kanan kirinya, jangan kayak DVD China. Luar dalam gak sama. Amin saudara? Hari ini kayaknya casingnya bagus, tapi ternyata dalamnya bobrok. Amin? Kayaknya semuanya, saya percaya disini gak ada. Di luar sana itu, banyak itu. Kayaknya bagus, kayaknya halus. Ternyata tukang dipu. Ternyata tukang gasak. Itu orang yang tidak berintegritas. Amin saudara? Luar dalam siapa? Orang yang berintegritas, pasti dia akan berpikir. Siapa yang dirugikan? Siapa yang diuntungkan? Itu harus berpikir panjang. Aku ngakuin seperti ini, siapa yang dirugikan? Siapa yang diuntungkan? Amin saudara? Seringkali kita ini gak berpikir panjang. Seringkali kita bertengkar sama orang, kita juga gak berpikir panjang. Karena apa? Panas hati. Panas hati. Wis, tonjok boi. Kepret boi wis lah. Seringkali kita gak berpikir panjang. Siapa yang dirugikan? Tapi hari ini, biarlah hidupmu dan hidupku adalah hidup yang berintegritas. Luar dalam adalah sama. Amin? Integritas adalah melakukan apa yang kita dengar dari Tuhan. Amin? Bahkan tidak ada yang melihat sekalipun. Bahkan tidak ada yang peduli sekalipun kamu meresin. Kamu doa setiap pagi mungkin gak ada yang melihat. Gak ada yang ini. Tapi percayalah, Tuhan yang tahu. Betul? Integritas itu kita mendengar apa yang Tuhan ngomong kita lakuin. Amin? Mendengar dan melakukan. Dan biarlah hidup kita hidup yang berintegritas di dalam Yesus. Luar dalamnya sama. Amin? Kita menjadi orang-orang yang dewasa. Karena kita tahu penebusan Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Dan kita percaya kita akan terima warisan dari Tuhan kita. Amin? Karena kita sudah dianggap dewasa. Terima kasih. Terima kasih.